Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel siadul asa pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fenomena alam fenomena siklon tropis nuri BMKG peringatkan tiga hari lagi hujan lebat melanda Indonesia jangan lupa sukai video ini komen berlangganan serta bagikan agar bermanfaat bagi semua terbentuknya badai siklon tropis nuri di laut China Selatan sebelah barat Filipina tanggal 12 Juni 2020 jam 19.00 waktu Indonesia Barat tengah mendapat perhatian kasus dari BMKG badan meteorologi klimatologi dan geofisika memperingatkan soal meski siklon ini terbentuk di Filipina beberapa wilayah di Indonesia pun akan merasakan dampaknya dalam bentuk hujan lebat pada tiga hari ke depan intensitasnya cenderung menguat hingga 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat laut semakin menjauhi wilayah Indonesia untuk itu kami minta masyarakat mewaspadai hujan lebat dalam periode tiga hari ke depan bahkan hujan lebat yang menerjang wilayah Indonesia beberapa hari terakhir ini menyebabkan banjir seperti yang terjadi di kejabatan bone ngorontalo pada kamis 11 Juni 2020 lalu kondisi hujan lebat tersebut dipicu oleh adanya dinamika gelombang atmosfer atau gelombang rosbi di sekitar wilayah Indonesia dan belokan angin yang terbentuk karena adanya bibit siklon tropis BMKG pun memprediksi dalam 24 jam pada minggu 14 Juni 2020 pukul 7 waktu Indonesia Barat posisi siklon tropis Nuri berada di titik koordinat 21,7 dan 112,1 BT sekitar 2130 km sebelah utara-barat laut kota Tarakan pada titik tersebut kecepatan angin siklon tropis Nuri berada di angka 40 skons atau sebesar 75 km per jam sedangkan prediksi dalam 48 jam yaitu 24 Senin 15 Juni 2020 pukul 7 waktu setempat posisi siklon berada di titik koordinat 24,8 LU dan 108,9 BT arah gerak dari barat laut bergerak menjauhi wilayah Indonesia wilayah Indonesia pun terdampak dari siklon tropis Nuri tempatnya terhadap cuaca di tanah air Indonesia diperkirakan hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat hujan ini akan menerjang kawasan Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat gelombang laut pun akan berdampak dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di laut Natuna Utara demikian sekilas informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton